Kuliner sejenis gulai juga ada di Bima Nusa Tenggara Barat, namanya KGP. Sajian ini memakai bahan utama kikil sapi, lalu dimasak dengan bumbu rempah khas Nusantara. Katanya sih menu ini tersaji dalam hidangan istana saja, kemudian berkembang ke masyarakat luar istana. Bumbu utama dalam membuat KGP ada jintan yang bisa memberikan aroma harum dan hangat di tubuh. Jangan lupa tambahkan serai, bawang, kunyit, cabai, dan kemiri. Setelah halus, tumis bumbu sampai aromanya harum. Ditambah gula merah dan irisan tomat, Femmes. Tinggal masukkan kikil yang sudah direbus sebelumnya. Aduk sampai rata ya, disusul santan, dan masak sampai mendidih. Dulu, Femmes, KGP dimasak dengan daging rusa. Maklum sih, daging rusa dulu biasa disajikan untuk para sultan gitu. Hihihi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.